selamat menikmati keluaran 2021 oke jadi di tahun ini ada 2 reel yang sedang populer yang sebelumnya sempat saya review yaitu twin power 2021 dan sekarang certified 2021 jadi sangat banyak sekali yang menanyakan ke saya om kapan di review, kapan dibongkar untuk tau dalamnya maka dari itu hari ini saya akan membongkarnya dan video saya kali ini disupport oleh Pak Hambianto terima kasih sudah mengirimkan reelnya untuk bahan review dan menambah informasi serta pengetahuan di dunia mancing khususnya di dunia reel baik desain dulu penampilan power handle dan apabila saya perhatikan ini memang benar-benar saltiga 2020 jadi kalau saya pegang saltiga 2020 dan jika selanjutnya saya pegang certified 2021 ya memang benar-benar mirip dia hanya beda di warna saja jadi kalau dari body kemudian bentuk model spool rotornya bail assembly dan komponen lainnya sekilas sangat mirip sekali paling bedanya hanya ini saja kalau yang saltiga kan dia aluminium ya knopnya kalau di certified dia menggunakan bahan eva seperti ini oke jadi desainnya memang saltiga punya oke jadi sama seperti twin power jadi kalau twin power kan Stella kalau certified dia mirip dengan saltiga oke saya akan mulai dari handle dulu kemudian nanti spool body dan review secara keseluruhan saya akan bagi juga menjadi dua video supaya tidak terlalu lama dalam satu video nanti kemungkinan bisa satu jam lebih dia kalau langsung saya sambung secara keseluruhan oke untuk handle ya kalau daewa memang sekarang ataupun yang terdahulu juga seperti ini handle nya tidak ada engsel tidak ada screw disini jadi memang disambung rapat seperti ini ini sambungan ini oke disini ada sambungan tapi dia memang benar-benar rapat sekali dan ini dibaut dia jadi memang benar-benar tidak ada jeda kemudian untuk ini bagian dalamnya saya akan coba buka oke bukanya ke arah kanan jangan sampai salah atau biasanya di box nya itu ada kunci khusus untuk membuka ini kalau daewa setahu saya yang yang sertit ataupun yang eksis itu biasanya ada yang 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 Oke seperti ini untuk bagian handlenya ada bearing Oke yang di ujung sini juga ada bearing ini Jadi ada dua bearing di bagian handle Saya rasa sudah tidak ada masalah Sudah sangat bagus sekali untuk bagian handle Kalaupun Anda mungkin nanti ingin menggantinya dengan handle yang aluminium Yang punya saltiga kemungkinan ini memang bisa diganti Jadi belikan handle saltiga maka akan lebih ganteng lagi dia Oke selanjutnya di bagian 10 Nah untuk dewa terbaru Entah itu saltiga atau certid Ada sebuah teknologi yang disebut ATD drag Oke automatic turnamen drag Jadi yang dimaksud automatic turnamen drag itu dia seperti ini Oke jadi ini dalam posisi terbuka Jadi ini sangat free sekali Sangat free Jadi untuk mengencangkan dragnya Dia tidak perlu berputar banyak Jadi 1, 2, 3 Nah ini sudah kencang sekali dia Nah ini sudah full Sudah tidak bisa diputar lagi Ini kalau saya paksa Kasian main shaftnya Jadi seperti itu Jadi untuk mengencangkan drag Kita tidak perlu menambah sangat banyak putaran Jadi cukup menggesernya sedikit saja Maka perubahan daya tahan pengereman itu sudah sangat signifikan sekali Oke Ini posisi free dia Untuk menambahkan Satu putaran Dia sudah bertambah Dua putaran Sudah sangat kencang sekali Tiga putaran Mati dia Ini sudah mati Tidak bisa dipaksa lagi Jadi kurang lebih Seperti itu Sistem kerja dari Automatic turnamen drag Jadi kalau kita Misalnya Mau nambahin drag Tidak perlu Banyak-banyak mutarnya Jadi kurang lebih Seperti itu Dan mohon dikoreksi Kalau yang saya sampaikan ini tidak benar Tapi setahu saya ATD Yang ada di daya-daya terbaru sekarang Seperti itu dia modelnya Ataupun sistem Kerjanya Oke Ini spoolnya Knobnya maksud saya Knobnya Ada sealnya Kemudian Ini spoolnya Desain spool Ada cutting Tapi dia tertutup Nah ini juga Sebuah nilai plus Menurut saya Jadi kalau dibandingkan Dengan reel-reel yang Sepulnya Terbuka Anggap saja Maksud saya ada Design cuttingnya Maksud saya Seperti Stella Atau Saltiga yang dulu Yang 2015 Atau yang Expedition Itu kan ada bolong-bolongnya Jadi kalau Spool bolong Keciprat air Ya Air bisa langsung Mengakses ke Mineshaftnya Seperti ini Jadi Mineshaft Dia akan mendorong Air masuk Jadi kalau Sekarang Daiwa seperti Saltiga 2020 Ataupun yang Sertid ini Tidak ada Cuttingnya Jadi ini merupakan Sebuah Keuntungan Tersendiri Jadi lebih Lebih aman Dari cipratan air Dari samping Oke Jadi saya akan Sangat mengapresiasi Model Bentuk Spool Yang tidak ada Cuttingnya Oke Selanjutnya Saya akan Buka Spool Jadi untuk Membuka Spool Kita harus Memutar Ini yang Warna kuning Ini Bisa Menggunakan Tang Seperti ini Tapi pastikan Tangnya Jangan Tajem Supaya Tidak Cacat Atau Kalau Anda Bisa Memodif Sendiri Sebuah Alat Untuk Membukanya Saya rasa Akan Lebih Baik Kalaupun Beli tang Boleh Nanti Tangnya Digerinda Saja Sedikit Supaya Tidak Menyebabkan Cacat Di bagian Yang Ini Jadi ada Semacam Holder Seperti ini Yang ada Dratnya Ini Bahannya Dari Aluminium Dia Oke Selanjutnya Kita akan Intip Model Klikernya Kenapa Dia Kliker Saltiga Ataupun Sertid Yang Sekarang Itu Suaranya Nyaring Sekali Dan Teng Seperti Ini Jadi Pelantuknya Ini Modelnya Sama Seperti Stella Punya Oke Jadi Kalau yang Dulu Saltiga Ataupun Catalina Itu Klikerdisnya Ada disini Suaranya Sudah Kecil Tertutup Oleh Sepul Jadi Suaranya Tidak Sangat Nyaring Sedangkan Kalau ini Dia Ditaruh Di depan Dengan Kondisi Ada Celah Sehingga Suaranya Akan Sangat Terdengar Nyaring Sekali Jadi Itu Ada Perubahan Yang Terjadi Pada Bagian Sistem Pelatuk Klikernya Jadi Saya harus Apresiasi Saya tidak Peduli Dia Mau Niru Punya Shimano Atau Selama Menjadikan Ini Lebih Baik Maka Saya Akan Sangat Memberi Nilai Plus Dan Apresiasi Sekali Bahkan Nanti Ada Shimano Yang Monocock Sekalipun Silahkan Itu Sah-sah Saja Karena Sebuah Desain Ataupun Produk Pastinya Akan Selalu Dia Berevolusi Jadi Selalu Menjadi Yang Lebih Baik Dari Produk Ataupun Merak Merak Seri Sebelumnya Oke Selanjutnya Saya akan Keluarkan Dulu Ini Dragoasernya Ini Kayaknya Bisa Didorong Bisa Didorong Seperti Ini Ada Semacam Busing Kemudian Ini Dragoasernya Saya Akan Keluarkan Saja Dulu Semua Oke Disini Sudah Tidak Ada Ya Saya Akan Jejerkan Semua Disini Ini Grace Masih Utuh Sekali Luar Biasa Jadi Ini Dragoasernya Banyak Sekali Kalau Sudah Seperti Seperti Ini Biasanya Maksimum Dragoasernya Besar Kalau Lapisannya Banyak Coba Saya Cek Berapa Ini Ini Benar Saja Ini 25 Kilo Ini PG Rat Ril Segini Ini 25 8 Bering Ini Kapasitas Talinya Oke Pantas Saja Dia Dragoasernya Besar Karena Dia Lapisannya Banyak Sekali Untuk Dragoasernya Carbon Tec 1 2 3 4 5 6 Atau 7 Jadi Meskipun Ini Kategorinya Bukan Dual Force Dragoasernya Dia Dari Depan Bisa Penuh Sampai Ke Belakang Sini Jadi Meskipun Bukan DFD Saya Rasa Kekuatannya Dia Bisa Bersaing Ataupun Bahkan Menyamai Daripada Dual Force Dragoasernya Yang Di Pengeremanya Dia Ada Di Bagian Belakang Dan Di Bagian Depan Oke Sistem Dragoasernya Ataupun Pengereman Saya Rasa Ini Sudah Sempurna Tidak Ada Bisa Yang Perlu Dikeluhkan Lagi Sistem Clickernya Oke Kemudian Sistem Seal Pada Dragoasernya Oke Sudah Sempurna Untuk Daiwa Sertet 2021 Selanjutnya Saya Akan Buka Rotor Dulu Ini Saya Akan Buka Cover Tidak Setelje Fit Terima kasih. Oke, ini cover. Ada seal-nya. Kemudian, saya akan buka rotor nut-nya atau baut rotor. Oke, kita cek di sini. Nah, di sini ada bearing dia. Ada bearing, kemudian floating system. Oke. Ada floating system dan bearing di sini. Ini menggunakan besi stainless dia. Kalau yang di twin power kan kemarin plastik doang itu. Dan tidak ada bearing-nya. Jadi, ini nilai plus juga. Jika dibandingkan dengan yang tetangga sebelah itu. Kemudian rotor. Ini Zion rotor. Dan dengan bahan karbon tentunya. Dia ringan, tapi sangat kaku dan kokoh sekali. Oke, jadi keuntungannya di sana. Dan ini Zion rotor. Kalau Daiwa membuat putaran rotornya. Jadi, sangat-sangat halus sekali. Oke, saya akan buka line roller. Kemungkinan ini ada max seal-nya. Kalau Daiwa-Daiwa terbaru, rata-rata ada max seal-nya semua. Kita lihat apakah ada dua bearing atau ada busing-nya. Karena kita tahu, certified ini. Dia lebih murah kan dari saltiga. Tentu dia akan ada kekurangan-kekurangan daripada komponen part-nya. Oke, ini dia bearing max seal. Kemudian ada busing. Jadi, dia tidak dua bearing. Melainkan satu bearing, satu busing plastik. Kalau mau di-upgrade pakai bearing, belikan aja. Dua kayak gini. Saya rasa bisa. Tidak seperti itu. selamat menikmati selamat menikmati baik untuk di bagian rotor oke jadi masih sama seperti beberapa Daiwa High End yang pernah saya temui dan saya bongkar jadi dia bahan rotornya karbon kemudian spring guide nya masih sama jadi seperti ini dengan ujungnya zinc oke jadi ini masih belum full besi tau sendirilah zinc kalau kena air laut dan didiamkan seperti apa jadi hanya ini saja yang masih bisa saya soroti tapi overall untuk secara keseluruhan bagian rotornya juga tidak ada banyak hal yang istilahnya bisa kita cacat atau kita nilai sebagai hal yang kurang memuaskan jadi handle oke spool oke rotor juga oke baik selanjutnya ke bagian body nah ini maxil ya ada cup nya seperti ini ini bisa dibuka oke ini maxil jadi kalau untuk reel yang masih bisa dibilang masih baru bukanya harus hati-hati dia supaya maxil nya tidak berantakan ya ini bisa kita taruh di tempat yang aman oke ini one way nya ini ada seal nya ini ya oke selanjutnya saya akan buka ini bodyguard ataupun cover body pada bagian belakang nah jadi disini perlu juga akan saya soroti bahwa kita tidak bisa melakukan maintenance dengan mudah oke disini kita tahu daewa monokok sekarang rata-rata ada cover nya seperti ini tapi khusus untuk yang kemarin saya pernah bongkar yang luvias saltiga 2020 saltiga 2020 dan sertit itu kita tidak bisa membuka sendiri langsung tanpa membuka rotor dan one way beserta maxil nya jadi dia ada baut disini oke jadi saya akan coba buka jadi kendalanya disana kita tidak bisa dengan gampang melakukan service maintenance dengan sendiri jadi perlu minta bantuan mekanik rail atau yang memang sudah punya alat-alat lengkap untuk melakukan pembukaan bagian belakang ini oke jadi kita akan buka dulu jadi ada baut panjang dia dari depan seperti ini memang tujuannya dia menguatkan penahan daripada cover body bagian belakang ini tapi kalau aksesnya harus membuka rotor maxil saya rasa itu adalah sebuah hal yang menyulitkan menurut saya jadi kalau Anda beli dewa-dewa yang terbaru yang sekarang dengan monokok body seperti ini ya kesulitannya disana kita tidak bisa melakukan servis maintenance sendiri dengan mudah jadi harus pakai kunci khusus harus bawa ke mekanik rail dan lain sebagainya kemudian ini juga ini kan monokok body sudah tahu semua jadi perlu kunci khusus juga selamat menikmati 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 oke sepertinya harus dibuka dari sini juga selamat menikmati 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 selamat menikmati